Halo, saya Illustrious Elucidation. Saya graduan keempatan, dan sekarang saya ingin mencoba lagi menjelaskan bahan-bahan dengan pengetahuan keempatan yang saya punya. Formula keempatan keempatan telah ditemukan dalam episode sebelumnya. Dari keadaan, perempuan Senku dan Taiju keempatan adalah Shishio Tsukasa, seorang yang sangat kuat yang sekarang diberi penyelamatan untuk teman-teman mereka. Semuanya bagus mengenai Tsukasa, sehingga motivasi dia ditunjukkan pada akhir episode, tapi saya tidak bercakap tentang itu. Saya akan bercakap tentang bagian sebelumnya. Ada scene di mana suku Tsukasa terkumpulkan, diberi oleh Senku, mengatakan bahwa dia menggunakan aldehyde dari buah untuk membunuh mikroba. Setelah itu, ada diskusi tentang pentingan karbonat kalsium di bangunan keempatan. Dan Senku katakan bahwa ada empat menggunakannya, dan menunjukkan tiga. Mari kita mulai dengan menggunakan penyelamatan sebagai penyelamatan. Atau yang dipakai, berdiri dari tiga perkara pentingan, cellulose, hemicellulose, dan lignin. Ketika Atau terbuka, semua tiga berbuka dan menjadi molekul kecil. Seperti proses ini, di mana molekul terbuka dalam panas, dipanggil pyrolysis. Untuk cellulose dan hemicellulose, mereka dibuat dari jenis gula, jadi jenis gula terbuka untuk menjadi aldehyde. Dan juga, pada saat yang sama, reaksi lain juga mengubahkan gula, yang disebut karamelisasi. Ini menurut karamel aldehyde ini, menurutkan ke aroma yang berkacauan. Ketua terakhir, lignin, dibuat dari molekul berbeda, dan ketika dipakai, membuat komponen berbeda dengan karamel aldehyde. Komponen termasuk guayakol dan syringol, yang membuat rambut berbuka dan aroma, dan vinol. Seluruh dunia, komponen yang menghasilkan berkontribusi ke rambut dan rambut, dan beberapa, seperti vinol, bromodehyde, dan asid asid, membantu penjagaan makanan dengan menjadi antimicrobial, antioxidan, dan asid. Komponen antimicrobial memb membunuh mikroba yang menghidupkan makanan. Antioxidan itu mengelakkan makanan dalam makanan dari menjadi oksidasi, atau dalam kata lain, menjadi rancid. Kondisi asid yang membuat kondisi yang susah untuk bakteria untuk hidup. Setelah itu, Senku membincangkan penggunaan karbonat kalsium, yang dapat dapatkan dari adonan. Adonan adonan, termasuk yang dari klam, menjadi hampir karbonat kalsium, dengan sangat sedikit protein, tidak lebih dari 2%. Karbonat kalsium, atau lima, sangat berguna, dan Senku mengatakan ada empat penggunaannya. Pertama adalah di agrikultur, di mana lima bisa mengelakkan semua ion hidrogen, seperti Senku bilangnya. Atau dalam bentuk sederhana, menurunkan asid atau meningkatkan pH kalsium. Kalsium karbonat tidak sangat berguna dalam air di seluruh dunia, tetapi bisa mengreakti dengan ion hidrogen dalam ekwesi kimia seperti ini. Ini bermakna bahwa H plus yang menyebabkan bahan asidnya, sekarang sudah hilang. Pertama penggunaan kedua adalah di konstruksi, yang dapat digunakan sebagai murtel. Murtel dibuat dari agregasi seperti sand dan grafel, dan cemen sebagai pencari. Cemen itu secara tersebut dibuat dari kalsium oksida atau lima, yang dibuat dari mengatakan kalsium karbonat kalsium di kiln. Jadi itulah bagaimana air terkoneksi dengan kalsium karbonat kalsium kita dari seluruh dunia. Sekarang, mari kita melakukan yang sama dan mulai dari kalsium karbonat kalsium. Dalam suhu yang tinggi dari kiln, kalsium karbonat kalsium dapat menyebabkan dioksida karbon dioksida, untuk menyebabkan kalsium oksida atau lima. Apabila cemen dibuat dengan air, kalsium oksida di cemen di hidrogen menjadi kalsium hidroksida atau lima. Dan ini bisa berkoneksi ke partikel lain dari kalsium oksida dan agregasi, seperti sand dan grafel di kalsium, atau sand di murtel. Bahwa, kalsium dan murtel berbeda dalam bahwa mereka membutuhkan cemen, agregasi, dan air. Tetapi perbedaan adalah bahwa kalsium adalah bahan pembangunan yang sepenuhnya, dan menggunakan grafel. Sedangkan murtel biasanya dikombinan dengan kalsium untuk membuat kalsium, dan bergabung sebagai kalsium untuk kalsium. Pertama, menggunakan lima adalah untuk membuat kalsium. Senku mengatakan bahwa mengumpulkan karbonat kalsium dari laut dan menggabungkannya dengan minyak membuat kalsium. Kemudian, kalsium bisa dibuat dari itu. Ingatkan dari jelasan pembangunan yang sebelumnya, kalsium karbonat bisa dipasangkan untuk membuat kalsium oksida. Kemudian kalsium oksida bisa dipasangkan untuk membuat kalsium hidroksida. Ketika kalsium hidroksida dibuat dengan karbonat kalsium, ion bergabung ke tempat. Kalsium karbonat kalsium itu tidak terlalu bergabung dalam air, dan bisa dibelitah. Dan kalsium hidroksida yang berbasis kuat dalam air. Basis kuat ini dapat menghidrolasi minyak, yang terlihat seperti ini, kemudian ini. Yang kita panggil sop adalah tiga molekul di kiri. Menyangka zigzag langsung membunuh bagian dari sop yang bisa dibawa ke lembren atau membran lembren lembren. Meskipun ini,5 sama dengan gula dan bisa dipasangkan dalam air. Jadi, sop menghubungi air dengan lembren 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 dan makhluk itu bisa dipasangkan dengan air. Satu pertanyaan yang menurut saya artinya menjadi mengapa kalsium hidroksida dibuat untuk membuat sop, bukan karbonat kalsium hidroksida. Carbunat sodium adalah basi dalam air, tetapi itu basi yang sukar, jadi tidak cukup untuk memotong minyak menjadi sop. Kalsium hidroksida adalah basi yang kuat, dan dapat mengambil minyak menjadi 3 molekron sop, tetapi kalsium ion dan aset kacau merupakan salat yang tidak berasal dalam air. Ini yang kita panggil kacau merupakan. Kalsium hidroksida membuat salat sodium dari aset kacau merupakan, yang berasal dengan kacau merupakan kacau merupakan. Senku berkata kepada Taiju ketika bertanya tentang pengguna kalsium. Dan dia melakukannya setelah dia mulai menggunakan Tsukasa. Pengguna kalsium ini akan menyebutkan kemudian di episode 4, jadi saya akan mengembangkannya untuk kemudian. Cuma kalau itu dipanggilnya spoiler. Di akhir, episode ini menunjukkan pengguna menggunakan minyak untuk menjaga makanan yang lebih lama, dan tiga cara kalsium karbonat dari kacau merupakan. Komponensi dalam kacau merupakan dalam reaksi pirolisis, membuat molokul berbagai organik yang bergantung sebagai agensi antimikrobial, agensi antioksiden, dan molokul yang meningkatkan asid. Pengguna pertama dari kalsium karbonat adalah untuk meningkatkan pH tersebut, jadi tersebut baik untuk agar. pengguna kalsium karbonat kedua adalah untuk dipakai menjadi kalsium oksid, yang digunakan dalam cemen, yang digunakan dalam mortar untuk konstruksi. Pertama pengguna kalsium karbonat adalah untuk membuat sop dari kalsium hidroksid, kalsium karbonat, dan minyak. Pertama pengguna kalsium karbonat di tersebut di cerita oleh Senku. That's all I have for now. If you have questions on the part that I haven't explained clearly, do not hesitate to comment your questions below. Like the video if you are satisfied already, and subscribe if you want more video like this from me. Thanks for watching. Terima kasih.